Salah satu temuan penting dalam unsur permainan bola adalah temuan bola itu sendiri yang nantinya beberapa olahraga yang menggunakan bola lahir dan salah satunya adalah sepak bola Akan tetapi, temuan bola pada permainan sepak bola sendiri pun masih mengundang banyak tanya yaitu siapa yang pertama kali membuatnya Entah siapapun yang membuatnya tapi dengan berkembangnya permainan sepak bola tentu membuat bola juga ikut berkembang dari masa ke masa Dan sejauh ini, perkembangan bola dibagi menjadi dua kategori yaitu era kuno dan modern Dan sosok Charles Goodyear, pencipta bahan kenamaan dari Amerika Serikat Ia dianggap sebagai penemu bola untuk sepak bola modern Jika mengikuti perkembangan permainan bola bola yang digunakan di budaya Mesoamerikan kuno saat itu tim memperbutkan bola yang terbuat dari batu dan itu terjadi lebih dari 3000 tahun yang lalu Sedangkan, pada zaman dinastihan di Tiongkok tempat di mana FIFA secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir di sana saat itu, bola yang digunakan dalam permainan sucu terbuat dari kulit hewan yang berbentuk bundar Dan pada era sebelum abad pertengahan, di berbagai daerah dikatakan bahwa bola terbuat dari tengkorak yang berasal dari hewan ataupun tengkorak manusia Hingga akhirnya, ketika masuk pada abad pertengahan saat permainan bola sudah dikenal sebagai olahraga yang cukup populer kala itu, bahan untuk membuat bola sudah bervariasi Di Mesir, bola yang digunakan berbahan kain Di Amerika Selatan, bola dibuat dari selaput kaki albatros dan selanjutnya, selaput itu diisi dengan bulu angsa dan kemudian dijahit Sedangkan bola yang dibuat oleh orang-orang Navajo di Amerika Utara bola terbuat dari kulit rusak dan diisi oleh biji-bijian Lain lagi di bangsa Romawi Waktu itu, di sana, bola terbuat dari potongan kulit hewan yang diisi biji kecapi, bulu unggas, atau bahan-bahan lainnya Memasuki tahun 1600, di kawasan Eropa beberapa daerah menggunakan kantong kemih sebagai material bola Contohnya, di Italia Mereka menggunakan kantong kemih babi sebagai bahan bola Akan tetapi, bola yang terbuat dari kantong kemih punya banyak kelemahan yaitu gampang tertusuk dan juga bentuknya tidak beraturan Alhasil, membuat arah bola menjadi susah ditebak Mereka pun mengakali bola jenis ini dengan dilapisi kulit agar tidak mudah rusak dan lebih bulat bentuknya Memasuki era modern, bentuk dan bahan bola pun juga telah berkembang pesat mengikuti permainan bola itu sendiri Berkembangnya bahan dan bentuk bola itu pun tak terlepas dari pemikiran Charles Goodyear pencipta ban kendaraan asal Amerika Serikat Pada tahun 1836, Charles Goodyear mematenkan karet vulkanisasi yang membuat lebih kuat, kenyal dan tidak lengket Teknologi ini pun kemudian digunakan untuk membuat bola di tahun-tahun selanjutnya Tahun 1855 Akhirnya, Goodyear mendesain dan membuat bola karet vulkanisasi pertama di dunia Hasilnya pun terbukti ampuh dan dapat mengubah permainan sepak bola Berkat temuan Goodyear ini, ukuran dan bentuk bola mulai bisa ditetapkan dan dikenali tidak seperti saat masih menggunakan kandung kemih Yang saat itu, dimensi bola masih tergantung dengan ukuran kandung kemih itu sendiri Hingga akhirnya, pada tahun 1872, Asosiasi Sepak Bola Inggris mengeluarkan standar untuk bola Bola harus bulat dan berdiameter 27 hingga 28 inci Sedangkan sesuai hukum FIFA, untuk ukuran lingkaran tidak boleh kurang dari 68 cm Bola diproduksi massal untuk pertama kalinya Setelah direntukannya ukuran yang pasti oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris Pada tahun 1888, bola untuk pertama kalinya diproduksi secara massal Hal itu tak terlepas dari digelarnya Liga Sepak Bola di Inggris Mitre dan Tomlinson Glasgow adalah dua perusahaan pertama yang memproduksi bola sepak selama masa itu 12 tahun setelah diproduksinya bola secara massal, membuat bola dari bahan kandungan kemih mulai ditinggalkan Hal itu karena bola dari bahan karet dinyatakan lebih kuat dan dapat menahan tekanan lebih berat Pada saat itu, bola yang dibuat dari karet dilapisi oleh kulit coklat yang tebal Akan tetapi, bola pada masa itu terbilang belum bisa ditendang dengan baik Hingga akhirnya, sekitar tahun 1929 ditemukan bola yang cukup baik untuk ditendang Namun, temuan itu masih ada kekurangannya Karena bola pada saat itu terlalu sakit untuk disundul Hal itu dikarenakan jahitan yang cukup besar Selain itu, karakteristik dari bola tersebut ternyata mampu menyerap air Hingga akhirnya membuat bola menjadi sangat berat Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1950 ditemukanlah bola yang tahan air yang ternyata menggunakan cat sintetis Setelah itu, jahitannya juga sudah dihilangkan, supaya mempermudah untuk bola dapat dikontrol Setahun berselang, bola yang biasa berwarna coklat diganti berwarna putih Hal itu bertujuan agar pemain dan penonton dapat dengan mudah melihatnya Hingga akhirnya, pada tahun 1980, bola berbahan kulit sintetis dihadirkan untuk menggantikan bola yang terbuat dari kulit sapi Dan bola yang berbahan dari kulit sintetis ini ternyata lebih konsisten saat melambung dan memantul Hingga akhirnya, pada tahun-tahun berikutnya, desain dan teknologi bola terus berkembang mengikuti zaman seperti bola yang digunakan pada masa kini